Ganjar diketahui mengenakan kemeja hitam, sementara Mahfud memakai kemeja putih ketika mendaftar ke KPU. Padahal sebelumnya, Ganjar memperkenalkan kemeja putih garis-garis hitam sebagai identitas dalam pencalonan diri sebagai capres. Pasangan Ganjar Penanowo dan Mahfud MD mendaftar diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum KPU pada Kamis 19 Oktober 2023. Ada yang menarik saat rombongan berkumpul di Tugu Proklamasi Jakarta sebelum mereka bersama-sama berangkat ke KPU. Ganjar dan Mahfud MD memakai kemeja berwarna berbeda. Ganjar memakai kemeja berwarna hitam, sementara Mahfud MD memakai kemeja berwarna putih. Padahal sebelumnya, Ganjar memperkenalkan kemeja putih garis-garis hitam sebagai identitas dalam pencalonan diri sebagai capres. Namun beberapa waktu terakhir, Ganjar lebih sering memakai kemeja berwarna hitam, termasuk saat Mahfud MD dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Rabu 18 Oktober 2023 lalu. Soal warna baju ini, Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDIP Ahmad Basarah menegaskan, aturan kostum bakal calon pres dan bakal calon pres merupakan ranah partai politik maupun tim pemenangan sebagai pihak yang berhak mengusung pasangan calon. Hal ini disampaikannya dalam menjawab pertanyaan mengapa bakal calon pres PDIP Ganjar Pranowo kerap tidak memakai baju hitam putih garis-garis, seperti yang beberapa waktu sebelumnya dimaknai sebagai baju ide Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, Basarah juga menilai bahwa Jokowi tidak akan masalah apabila baju ganjar tidak lagi garis putih. PDIP juga meminta hal tersebut tidak lantas menjadi persoalan mengingat Pilpres harus berjalan secara damai. Kedati begitu, Ketua DPP PDIP ini mengaku tidak mengetahui bahwa baju hitam putih garis-garis merupakan pemberian Jokowi. Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo mengklaim bahwa baju garis-garis vertikal hitam putih yang ia deklarasikan untuk para relawan menghadapi pemilu 2024 merupakan desain dari Presiden RI Joko Widodo. Sementara itu, Mbak Futemde mengatakan kebeja putih yang dipakai mendaftar sebagai cawapres-cawapres hari tersebut merupakan baju yang disiapkan 5 tahun lalu. Baju itu dibuat khusus untuk pencalonan dirinya sebagai cawapres Jokowi Dodo saat kontestasi Pilpres 2019 silam. Namun ternyata pendaftarannya batal, lantaran di Pilpres 2019, Jokowi mendaftar ke KPU bersama Ma'ruf Amin. Log Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.